Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Meralih ke segmen lainnya, Dinas Kominfo Hulus Sungai Selatan bekerjasama dengan Radio Gemak Amandit Kandangan menggelar Kopi Darat sesi kedua untuk program Bupati Menjawab. Program yang biasanya mengudara di radio ini diselenggarakan secara langsung untuk mempertemukan para pendengar dengan Bupati Hulus Sungai Selatan di Gedung Olahraga Remaja Haji Muhammad Safi'i di Kecamatan Daha Selatan belum lama tadi. Hadir masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Dialog ini dipandu penyiar Radio Gemak Amandit, Ucok Sahreja, dan Amuts Alamsah. Program ini sudah memasuki edisi ke-121 yang berjalan selama tiga tahun untuk menampung masukan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Kulus Sungai Selatan. Selanjutnya September tidak ada pertemuan dengan pendengar Radio Gemak Amandit yang aktif di program Bupati Menjawab. Ini salah satu langkah kita dalam cara keterumpukan informasi. Sudah 121 episode, berarti 111 minggu kita. Nah, kami berharap ini bisa kita lanjutkan ke depan, karena bagi pemerintah daerah sangat berarti. Ada yang disampaikan langsung, bisa dijawab langsung oleh jilas-jilas kita, sehingga tidak ada informasi yang tersumbat antar masyarakat dengan pemerintah. Di mana urgensitas dari acara Radio Gemak Amandit ini adalah adanya respon cepat dari SKPD setiap masukan ke depan masyarakat yang disampaikan melalui radio tersebut. Apalagi sekarang ini jamannya ketemukan informasi, maka tembaga publik dan tembaga pemerintah daerah itu kalau tidak mau, tidak boleh mencoba diri, tidak boleh mencoba pasukan saran perbaikan untuk pembangunan pemerintah dan masyarakat. Menurut saya ini positif, Alhamdulillah. Kalau kawal langsung berbandingan Dupat ini ada perantara, kira-kira lakas sampai. Dan permasalahan yang dihadapi masyarakat itu langsung dari masyarakat, bukan dari melalui aparat desa, bukan melalui aspirasi dari anggota DPR, bukan, jadi langsung dari masyarakat. Insya Allah Bupati mendengarnya dan itu keluhan dari masyarakat kecil. Sebelumnya Bupati juga menyerahkan bingkisan sembako dilanjutkan penampilan tarik kuda gepang oleh pelajar sekolah menengah kejuruan negeri Daha Selatan. Ucuk Sahreja melaporkan untuk Banjar TV. Terima kasih.